Polres Metro Jakarta Timur merilis perkembangan terbaru terkait kasus penyekapan yang terjadi di sebuah kafe di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Di mana dalam kasus ini pihak terlapor juga melaporkan korban kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur dengan kasus yang dilakukan korban, yakni penipuan dan penggelapan. Kami akan melakukan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Kami kembali terlapor dengan menjual ginjalnya, namun dalam kasus ini pihak terlapor juga melaporkan korban kepada pihak Polres Metro Jakarta Timur dengan kasus yang dilakukan korban, yakni penipuan dan penggelapan. Kapolres menambahkan saat ini pihaknya telah memeriksa 6 orang terlapor dan masih berstatus saksi karena masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Pihak penyelidik juga tengah memeriksa seorang saksi mantan karyawan kafe tempat lokasi kejadian penyekapan dan penyiksaan yang mengetahui melihat mengalami kejadian untuk memperkuat dalil-dalil hukum yang ada supaya bisa diungkap yang sebenarnya terjadi. Diberitakan sebelumnya seorang pemuda diduga menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di sebuah kafe yang berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyekapan dan penganeian itu terjadi kurang lebih 3 bulan mulai tanggal 19 Februari hingga 30 Mei 2024. Dalil-dalil terkait dengan kasus ini juga dari pihak terlapor juga melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh korban itu sendiri. Jadi dalam hal ini, kasus ini saling melapor satu dengan lain. Kami berharap dan kami yakinkan, kami komitmen bahwa kami akan bertindak secara profesional dan proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengikat perilaku penyidik atau penyelidik pori. Jadi siapa yang bersalah akan kami tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.